Oke guys, selamat datang kembali di channel gue. Oke guys, jadi di video kali ini, aku mau berbagi sebuah aplikasi Game Optimizer. Khusus buat device kalian yang menggunakan chipset Snapdragon guys. Nah, buat pengguna chipset Mediatek, kalian gak perlu khawatir guys ya. Kalian bisa tunggu video gue besok guys. Karena besok, gue itu bakal berbagi aplikasi yang sama, cara kerjanya sama. Dan performanya juga sama, tapi khusus untuk chipset Mediatek. Nah, buat aplikasi yang ada di video kali ini, kalian yang menggunakan chipset Mediatek, kalian gak bisa menggunakannya ya guys ya. Oke guys, jadi cara kerja dari aplikasi ini itu, dia itu akan meningkatkan performa bermain game kalian hingga tembus ke sistem. Nah, jadi gue contohkan seperti ini ya guys ya. Seandainya kalian itu bermain sebuah game, jadi aplikasi ini itu akan meningkatkan performa dari HP kalian berfokus pada game yang kalian mainkan itu guys. Nah, jadi kalian bisa pahami ya guys ya, maksud gue. Dan untuk performanya sendiri, kalian jangan tanya lagi guys. Ini itu sangat luar biasa sekali ya guys ya. Kalian bisa buktiin aja guys. Dan untuk hasilnya di HP kalian, kalian bisa tulis aja di kolom komentar nanti ya guys ya. Setelah menggunakan aplikasi ini guys. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk support dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar HP kita ya guys ya. Nah, disini kalian sudah bisa lihat guys, ada sebuah aplikasi. Jadi nama aplikasi ini itu adalah Game Optimizing Service. Nah, jadi buat kalian yang mau download aplikasi ini, kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya. Nah, tapi guys sebelum kalian itu install aplikasinya, disini kita keluar dulu guys dari ZRC4 di HP kita ya guys ya. Nah, yang kalian butuhkan disini ada sebuah aplikasi lagi guys, namanya itu adalah DevCheck. Nah, buat aplikasi DevCheck ini, kalian bisa download di Play Store ya guys ya. Ketikkan aja DevCheck guys, terus kalian download. Nah, kalau udah kalian download aplikasi DevCheck, disini kita buka dulu guys aplikasi DevCheck-nya ya guys ya. Terus disini, kalian itu masuk aja ke sistem guys. Di atas ini ya guys ya. Nah, disini ada set instruksi ya guys ya. Di sini ada keterangan Android 10, terus disini ada set instruksi guys. Nah, set instruksi ARM64V8A. Nah, jadi kalian ingat ya guys ya, ARM64V8A. Jadi, yang bisa menggunakan aplikasi ini itu adalah ARM64V8A ya guys ya. Nah, terus kita kembali lagi ke ZRC4 kita guys. Nah, disini kita buka dulu aplikasinya ya guys ya, disini guys. Atau kita lihat dulu, nah disini kan ada lihat guys, kita klik lihat. Terus kita masuk ke LIB guys, yang ini guys. Nah, disini kalian bisa lihat ya guys ya, ARM64V8A. Jadi, kalian itu harus pastikan dulu kalau ini itu sama ya guys ya, dengan di aplikasi DevCheck kalian guys. Seperti itu guys. Oke guys, kalau udah, disini kalian itu tinggal install aja aplikasinya ya guys ya. Nah, kalau udah kalian install, disini aplikasinya tidak bakal muncul disini ya guys ya. Di layar HP kalian atau di menu HP kalian itu nggak ada aplikasinya guys. Jadi, aplikasinya itu akan langsung nempel ke sistem pada HP kalian guys. Jadi, disini untuk melihatnya, kita masuk ke pengaturan HP kita guys atau setelan ya guys ya. Nah, jadi di setelan HP kalian, kalian scroll aja ke bawah seperti ini guys ya. Kita cari manajemen aplikasi guys. Nah, yang ini guys. Nah, kita masuk ke izin aplikasi. Nah, di izin aplikasi ini, kita masuk lagi ke tetapkan izin perorangan. Nah, terus kita scroll lagi ke paling bawah ya guys ya. Nah, disini ada perizinan yang jarang digunakan. Ini kita masuk ke sini guys. Terus, disini kita masuk ke baca penggunaan aplikasi. Nah, disini kita tunggu sebentar ya guys ya. Nah, terus kita masuk ke aplikasi yang udah kita install tadi ya guys ya. Yang ini guys, Game Optimizing Service. Terus, kalian berikan izin akses penggunaannya guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, terus kita kembali guys. Nah, terus disini kita masuk lagi ke ubah pengaturan sistem. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi yang kita install tadi ya guys ya. Yang ini guys, Game Optimizing Service. Nah, kita beri izin juga untuk izin mengubah pengaturan sistemnya guys. Seperti ini ya guys ya. Nah, kalau udah kita kembali guys. Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Nah, masih di pengaturan HP kalian ya guys ya. Disini kita masuk lagi ke manajemen aplikasi lagi guys. Terus, kita masuk ke daftar aplikasi. Nah, disini kalian cari aja aplikasinya ya guys ya. Namanya itu adalah Game Optimizing Service. Nah, yang ini guys. Kalian masuk ke sini. Terus, disini kalian masuk ke izin aplikasi ya guys ya. Nah, disini kalian izinkan untuk ruang memorinya guys. Sini gue udah izinkan ya guys ya. Terus, kita kembali. Nah, disini ada menampilkan di atas aplikasi lainnya. Ini kalian aktifkan guys. Terus, ada penggunaan baterai. Nah, ini yang paling penting ya guys ya. Ini yang paling penting adalah penggunaan baterai. Jadi, kita masuk ke penggunaan baterai ya guys ya. Nah, terus kalian izinkan untuk aktivitas latar belakangnya guys. Ini kalian wajib aktifkan atau izinkan seperti ini ya guys ya. Dan disini ada izinkan pemulaian otomatis. Ini juga kalian izinkan seperti ini. Nah, kalau udah, kita kembali guys. Kita kembali lagi, kita kembali lagi. Kita kembali ke menu awal kita ya guys ya. Oke guys, jadi seperti itu cara menggunakan aplikasinya ya guys ya. Nah, buat performanya sendiri, kalian bisa buktikan sendiri di HP kalian guys. Dan buat kalian yang mau download aplikasinya, kalian klik aja link download yang ada di deskripsi video ini ya guys ya. Dan untuk tutorialnya, pastikan kalian itu menyimak dan mengikuti tutorial yang ada di video ini tadi ya guys ya. Oke guys, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys. See you. Bye.